Hari ini kita akan bertarung melawan Seabees atau makhluk buas dari lautan lalu review Resviver ada Angel, Shark lalu berikutnya ada Gold dan Human dan terakhir kita akan melihat EVP yang sangat GG Gaming Halo guys, bertemu lagi di channel Hayogo dan hari ini kita akan melanjutkan Blox Fruit dari Roblox jadi disini yang temani kita ada Dominus, berikutnya ada Fahri Robes, lalu ada Daniel ampun, berubah jadi Macan Tutul parah nah berikutnya disini juga ada Minto dan Panda Alami lalu juga ada si Edo teman-teman tembaran Bang Hayo oi guys, ada yang mau buah kenyot-kenyot nggak? yaudah, kalau gitu drop aja disini teman-teman dan sekarang bagaimana kalau kita review Resviver nah ini si Fahri itu Gold tapi versi 4 teman-teman wah-wah, kalau dekat dia otomatis bakal blind gitu teman-teman ini Resnya keren banget ya guys ya lalu si Probes disini shock tapi V4 mesti sekaratin ya yaudah, kalau gitu yuk Probes Gaugura berubah ya mantep jiwa UGG Gaming teman-teman wow, ada Hiu-nya guys tuh, perhatiin oh ini Resviver keren banget ya guys ya lalu kata Probes ini efeknya buat orang slow lalu berenangnya bakal agak cepat teman-teman ada seal juga buset dah by the way ini auranya juga keren banget teman-teman ini shocknya boleh-boleh nih by the way Bang Hayo disini Ming tapi masih 3-3 loh si Angel Panda Alami mana? aduh-adeh kayaknya dipanggil Or2-nya teman-teman jadi sekarang kita bakal lihat yang Human tuh si Daniel Resviver Human fungsinya tingkatin M1 Damage lalu sama skill wah-wah ini keren banget teman-teman matanya kayak merah gitu oi Bang kebanyakan main app-app ya iya katanya parah dah yaudah kalau gitu Angel-nya nanti dulu dan sekarang kita bakal coba grinding dulu guys nah langsung aja kesini teman-teman by the way Bang Hayo kagak full awaken Buddha ini karena mereka bilang kurang worth it jadi fragmentnya Bang Hayo bakal simpan dulu oi Edo kurang asem by the way disini kita questnya kemana ya guys ya tuh aranya situ oh iya sekarang Bang Hayo hakinya udah full ya guys ya nah tuh badannya penuh arang namanya apa guys Basho Shoku parah Edo bukan bakso woy kata Dominus Busho Shoku intinya gitu dah nah berikutnya jalan lagi teman-teman jangan rusuh QOTW the hot and cold oh iya cari haki color ya ada dimana ya guys ya Kang Gojek dimana kamu nah coba aja kecil dulu bentar area snow ya nah teleport aja dan NPC-nya dimana ya guys ya coba aja cek dulu teman-teman katanya spawnnya random setiap 5 menit jadi Bang Hayo bakal coba cari dulu dan kita bakal warnain haki ini hah disini gak ada ya ampun kurang asem kirain ada oh di atas yaudah kalau gitu langsung aja loncat ya mantep jiwa ya ampun jatuh lagi parah oke loncat lagi teman-teman mantep jiwa nah berikutnya NPC-nya ada disini halo om halo namanya master of aura nah coba aja kok interested in buying this aura color dan nama auranya hit wave ini bagus gak ya yaudah kalau gitu coba aja beli dan sekarang Bang Hayo bakal coba jadi WGG Gaming warna Oyen ada lampunya ini auranya cocok sih sama Buddha Fruit nah berikutnya kita bakal teleport kesini teman-teman eh gak perlu teleport guys tuh tempat questnya ada disini langsung aja kesini mantep jiwa berubah jadi Buddha lalu loncat lagi teman-teman dan kita bakal coba grinding dulu sebelum lawan si Beast teman-teman nanti Bang Hayo malah jadi super beban oke sekarang kita bakal kill 8 orang lab ya GG Gaming teman-teman jangan di kill ye berikutnya tinggal 4 lagi teman-teman masih agak easy musuhnya oi kucing panggang napain haduh haduh parah nih bocil oh iya Dominus juga human tapi V4 ya wah-wah mereka pada rajin banget ya teman-teman ya jujur aja Bang Hayo kalau lihat mereka grinding katanya itu susah banget teman-teman buat dapetin mirage lalu mirror lalu apalagi ya pokoknya banyak deh yang dikumpulin nah berikutnya hajar lagi teman-teman mantep doh lanjut lagi doh Bang Hayo bakal ambil lagi questnya tarik sis semongko by the way doh kenapa lu pake alat kayak fogging gitu ya doh ya oh for stun yaudah kalau gitu Bang Hayo bakal hajar lagi teman-teman Bang Hayo jadi agak gampang ya grindingnya gara-gara dibantuin sama Edo oke questnya udah mau selesai dan kita naik 3 level masih agak cepat grindingnya nah berikutnya kita bakal lihat teman-teman tadi kita gak lihat perubahan awal superhuman gimana ya dominus-dominus tunjukin apa yang bakal terjadi ampun dah getarannya parah wah-wah ternyata perubahan human galak juga ya guys ya oke sekarang grinding lagi hajar-hajar tonjok-tonjok pake skill oh iya nanti Bang Hayo bakal ganti skill kita ke apa namanya duckstep oke ganti quest nah langsung aja kesini berikutnya hornet warrior confirm aja teman-teman ini posisinya dimana ya disitu ya yaudah kalau gitu langsung aja kesini teman-teman hornet warrior berarti lebah ya atau taun nah coba aja lihat teman-teman tuh ada tanduknya teman-teman bukan taun sih entah apalah itu nah berikutnya kita bakal maju kesini ini mah dominus kurang asem kirain musuhnya nah sekarang Bang Hayo bakal pancing juga teman-teman kumpulin mobnya dulu mantep jiwa sini lu hornet-hornet eh kalau hornet mah makanan ya guys ya by the way mohon dukungannya ya guys ya jangan lupa like video ini dan subscribe bagi yang belum subscribe lalu Bang Hayo ada buat channel kedua namanya Hacil mohon supportnya ya guys ya dan linknya ada di deskripsi video nice grinding nah berikutnya kita bakal kesini lagi teman-teman langsung lagi lapor oh rupanya NPCnya ganteng juga ya guys ya panas dan dingin nah berikutnya ambil aja questnya hah kayak dominus iyalah dominus juga keren woy lesa sekarang spirit ye Bang Hayo mau kagak mau pake buddha dulu ya guys ya supaya agak mudah grindingnya nah jadi jangan bosen-bosen kalau lihat Bang Hayo berubah jadi buddha lanjut lagi dong kang fogging berikutnya pake aja skill elektrik lagi teman-teman kenapa gak bisa tonjok oke mantep jiwa dapet 4 hajar lagi hajar lagi sampai level 1,2k teman-teman kayaknya Bang Hayo bakal skip dulu ya karena recordnya bakal agak lama kalau misalnya grinding mulu tuh kok tiba-tiba ada SB what ya ampun kok ini fake ya elah parah teman-teman ternyata si beastnya juga ada yang fake ya guys ya nah coba aja hajar by the way si probesnya pake buahnya enel hmm berikutnya coba aja hajar SBnya teman-teman kuat gak ya ini mah fake sih harusnya gak terlalu kuat teman-teman nah langsung meninggoy belutnya rip bye-bye harusnya SB gak selemah itu ya guys ya dasar arik tiger ya yang spawn ya kurang asem nih bocil kagetin oke questnya 3 lagi selesai ya mantep jiwa teman-teman nah sekarang new quest available kok iya Vano ada Ming V4 ya coba tunjukin Vano hajar guys hajar naskaratin dulu oh iya observasi Bang Hayo sekarang udah level berapa ya kalau gak salah 6 kali dodge bentar Bang Hayo bakal matiin dulu mantep jiwa jangan sampai meninggoy kali parah oke berubah mantep jiwa teman-teman auranya warna hijau lalu telinganya masih telinga kelinci tapi ada rambutnya teman-teman jadi fury ya lesa ya parah dah jadi kecepatannya itu GG banget ya guys ya ampun dah buset lalu kalau gak salah tornado nya ada efek stun bener kan nah tuh ya udah balik normal jadi arang lagi berarti tunggu yang cyborg ya lalu panda alami bakal yang angel by the way kalau cyborg kayaknya belum ada teman-teman yaudah kalau gitu coba aja ambil quest lagi teman-teman kita bakal kill smoke admiral oh iya Bang Hayo bakal ganti dulu teman-teman masterinya ke dark step nah Bang Hayo bakal ganti dulu bentar npc nya yang mana oh yang ini ya adik tiger ya npc nya kayak sanji nah guys kalau dark step gayanya kayak sanji gitu ya tangannya ada disaku yaudah kalau gitu angel angel v4 bar nya udah yaudah kalau gitu evolution langsung aja panda alami GG gaming teman-teman dan sayapnya ada 4 buset dah ini angel keren juga ya guys ya lalu gak tau kenapa bergetar mulu kalau misalnya dekat si angel lalu menurut kalian yang keren yang mana teman-teman antara yang 4 tadi kalau cyborg Bang Hayo belum ketemu oi teman-teman kenapa darah Bang Hayo makin sekarat ya ada area skill ya kalau angel oh ada skill gitu lalu dia juga bisa terbang teman-teman yaudah kalau gitu oh pantesan si pandanya bilang nunduk deh karena kalau misalnya kita dekat dia otomatis kita bakal nunduk kayak gitu parah meninggoy ampun om yaudah kalau gitu kita bakal coba lawan smoke admiral oke harusnya bossnya disini nah tuh teman-teman bossnya kayak gini ada pedangnya gitu kayaknya ini Captain Smoke deh Bang Hayo tau ini Captain Smoke karena pedangnya teman-teman yaudah kalau gitu berubah aja jadi Buddha mantep jiwa berikutnya hajar lagi teman-teman hati-hati ya Bang Hayo bakal pake dark step ya flying kick teman-teman gak terlalu gimana sih ampun oh iya teman-teman kenapa tiba-tiba layar Bang Hayo jadi abu-abu itu kena skillnya smoke ya yaudah kalau gitu hajar lagi mantep jiwa teman-teman langsung level up lalu kita juga dapat GT nah sekarang kita bakal coba skill breakdance iya mantep jiwa puter-puter kayak gitu cuma gitu ya WK-WK dong kurang asem di hold ya dominus ya yaudah kalau gitu coba aja iya mantep jiwa puter-puter kayak gitu emang cuma pusing-pusing boy nah berikutnya coba aja barage GG Gaming ya ampun dark step kok kayaknya gak sekuat yang elektrik ya kesannya kurang ganas guys nah tuh skill baratnya itu kayak gini teman-teman jadi kalau di hold bakal cuma agak lama my friend are you ready menuju ke seabis teman-teman tet-tereret 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 oi probes napain disitu Titanic ya oi panda gak gitu juga kali parah ditabrak kita hah lerang lerang apaan gak paham bang hayo yaudah kalau gitu seabisnya dimana guys oh perang dipodong yaudah kalau gitu coba aja kesitu teman-teman seabisnya dimana guys coba tunjukin random ya yaudah kalau gitu where are you seabis i wanna kill you nah mataharinya udah terbit teman-teman tapi makhluk buasnya gak kelihatan oh kata panda jangan jauh amat oi daniel parah meriam fire in the hole kocak dah malah perang aduh where are you seabis oi kurang asem siapa tuh oh walah rupanya probes dong yaudah kalau gitu probes-probes sini-sini makanya duduk oi jangan tabrak bang hayo teman-teman sebar-sebar biar ketemu sama seabisnya pandanya enak banget dah pake spiritnya buat terbang teman-teman by the way nanti kita bakal lihat pvp antara apa namanya leopard melawan apa ya pokoknya ada leopard spirit lalu berikutnya ada skillnya enel dan venom oke mantep jiwa teman-teman sibis real no no my friend yaudah kalau gitu pake lagi hakinya teman-teman dan kita bakal berubah jadi budak yoi tenggelam bentar langsung aja berubah oke banzai mantep dah teman-teman go 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 bagaimana kalau bang hayo coba dulu hajar sibisnya teman-teman pake skill ini hajar aja ya kok gak kena ya teman-teman ya oke hajar aja bentar sibisnya mana hah udah meninggoy what oh enggak teman-teman sibisnya tenggelam nah berikutnya naik aja kesini hajar kepalanya dia laser lagi kalem-kalem kenapa gak kena teman-teman gak ngaruh sama pukulan hah serius jadi bang hayo ngapain parah nah pake aja skill ini teman-teman kalau pake ini impact ngaruh nah coba aja impact oke kena tapi damage-nya cuma 3-3 hadah yaudah meninggoy ya ampun parah-parah teman-teman jangan galak-galak aduh bang hayo hitnya juga gak mempansi karena cuma naikin mel dan defense kurang asem jadi sad boy oke guys sebentar lagi kita akan menyaksikan pvp yang menggemparkan dunia blocks fruit by the way yang pertama antara Daniel dan Ken teman-teman jangan ganggu ya by the way si Ken bakal venom lalu berikutnya Daniel bakal pake leopard are you ready Ken ready ya dan disini juga ada Daniel yang jadi creeper atau Steve ya agak gaje teman-teman yaudah kalau gitu 3 2 1 go 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 ya mantep jiwa apa yang bakal terjadi bentar nah tuh venomnya teman-teman berikutnya Daniel berubah jadi leopard GG Gaming ada spam skill venom lalu leopardnya kenapa kayak gitu kocak GG Gaming venomnya transform dan berikutnya leopardnya cepet banget guys buset lalu ada suara auman gitu kayak gitu-gitu ampun asapnya bang kagak bisa lihat bang hayo mana ini musuhnya parah oke venomnya disini spam skill lagi teman-teman apa yang terjadi buset cepet banget cuy leopardnya nah leopardnya pake cakar lagi teman-teman wah ini pertarungannya agak susah dilihat ya guys ya tapi bang hayo bakal berusaha jadi leopardnya itu kayak ada skill apa ya angin gitu teman-teman mantep jiwa dan disini juga venomnya bisa ngong gitu ya ampun venomnya kenapa malah kayak baling-baling bambo parah oke naik lagi teman-teman bentar berikutnya mereka bakal bertarung lagi karena belum ada yang meninggoy teman-teman leopardnya disini hah udah dead what oh iya bang hayo lupa teman-teman pake observasi by the way ini kennya baru belajar ya guys ya makanya masih gak gimana pvp-nya lalu daniel leopardnya juga kenceng banget teman-teman daniel ngom dong please wuuh gg gaming lalu ultinya leopard gimana daniel coba tunjukin ultinya daniel ulti-ulti uh kayak gitu teman-teman kenceng banget ya buset lalu ada apinya teman-teman by the way yang menang tadi daniel ya guys ya ken mesti agak sabar ya ken ya nanti belajar pvp lagi nah sekarang kita bakal saksikan pertarungan antara panda alami yang menggunakan spirit lalu si probes yang akan menggunakan buah goro-goro atau kekuatan enol siap ya guys ya nanti mereka juga boleh v4 ya guys ya karena udah sama-sama v4 yaudah kalau gitu 3 2 1 go 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 langsung aja ya mantep juga probesnya disini lalu panda alaminya disitu berikutnya lagi teman-teman iya mereka kok kenceng banget ya gimana lihatnya parah by the way ini soulnya eh bukan soul sih kayak monster gitu dari punya spirit teman-teman nah panda alaminya mana ya guys ya gak kelihatan kenceng banget ini dan berikutnya probesnya masih menghindar teman-teman pake skill goro kayaknya tapi gak gimana-gimana ampun oke lanjut lagi teman-teman ada awan petir nah tuh danielnya disini eh daniel probesnya probesnya ulti kabum buset dah GG Gaming lanjut lagi teman-teman nah kenapa melayang itu uh ada apa tuh guys naga petir ya atau kirin gitu oke lanjut lagi probesnya malah keluar arena dan hp mereka kayaknya masih hijau deh guys tuh masih hijau keluarin spirit lagi itu fungsinya buat apa sih teman-teman kurang paham bang hayo nah intinya si probes eh probes si pandanya bisa keluarin skill S juga teman-teman tergantung dari spiritnya buat yang gak tau itu buah dari Big Mom ya lanjut lagi teman-teman goronya keluarin eh goro dong probesnya keluarin skill petir lagi dan hp mereka sekarang oh panda alami setengah teman-teman nah karena ada kapaknya teman-teman probesnya masih full apakah mereka bakal V4 probes udah V4 ya ada ekornya teman-teman ya GG Gaming petir lagi by the way itu buahnya kalau disini namanya Rumble ya guys ya oh no ternyata panda alaminya akan meninggoy guys udah sekarat itu terbang tinggi probesnya agak diuntungkan ya karena arena ini gak terlalu gede teman-teman nah sekarang hpnya 0 what apakah karena V4 ya guys ya nah oh oh pandanya pandanya makin sekarat teman-teman oh makin sekarat oh no panda apakah panda bakal meninggoy teman-teman kita bakal saksikan lalu kenapa ada pusaran air gitu ya guys ya ya GG Gaming dan pandanya meninggoy wow wah wah fightnya keren banget teman-teman by the way info dari teman-teman sebenarnya spirit itu termasuk kuat banget buat PVP guys gak apa-apa panda agak nge-lag ya parah emang kadang meresahkan sih tadi lu serang probes damage-nya juga 0 loh jadi ini shaknya bukan kaleng-kaleng hmm selamat menikmati selamat menikmati GG Gimang dinyanyiin dong parah dah nah sekarang kita bakal pergi ke koloseum katanya ke second C eh ke third C gimana caranya guys kesini bentar nah berikutnya kesini lagi ngomong sama King Red Hat yo sorry kalo misalnya suara Bang Hayo agak lemes temen-temen karena recordnya eh bukan record sih tapi grindingnya udah lama banget ini nah berikutnya katanya kita bakal lawan Rip Indra ownernya itu ya ha serius satu ulti dead yaudah kalo gitu coba aja pake hit biasa oh no no sakit sakit yaudah kalo gitu jadi aja Buddha oh ngeprank kurang asem katanya Rip Indra nya bisa ulti lalu langsung meninggoy yowes kalo gitu langsung aja hajar oh no lah kenapa tiba-tiba kayak gini oke ada animasinya temen-temen dan itu si King Red Hat nya mhm apa yang terjadi ya guys ya buset dah widih widih oke keren juga ini mhm apakah si Merah akan menang ini kayak bawang merah lawan bawang putih ya red nya kayaknya bakal meninggoy ya oh no oh no red bertahan red ya ampun si Indra nya bakal ulti temen-temen pake duck sword dan red nya meninggoy no red kepala awan bocak dah dan what one punch lalu berikutnya oh wow wow you have got mail new message from King Red Hat aka my game 43 ownernya curang ah parah my dear friend this is a mental message I have sealed by Rip Indra in the third sea I need you help ASAP please come save me so-so King Red Hat aka my game 43 owner loh ownernya yang mana oh ownernya bukan Rip Indra guys tapi si my game 34 nah berikutnya talk to Mr. Captain at green zone kalau gitu mengecil dulu Kang Gojek please Kang Gojek oke udah di luar save zone by the way disini ada panda alami lalu Edo dan Dominus Kang Gojek go 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 bintang 1 oke gak apa-apa jadi bintang 5 dan disini ada Mr. Captain temen-temen coba aja talk I can take you to the third sea what you like to go oi temen-temen udah tinggalin Bang Hayo kurang asem yes Captain go 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 loh kok kayak hutan gitu lalu ada rumahnya Spongebob yaudah kalau gitu coba aja temen-temen teleport dulu mantep jiwa oh no tempatnya gede banget temen-temen buset halo probes udah tungguin ye lalu disini juga ada si Dominus loh bukannya Dominus sama kita tadi kayaknya Bang Hayo udah kurang fokus deh by the way disitu pulaunya Boa ya kalau gak salah ya nah jadi sekarang Bang Hayo bakal coba kesini temen-temen kita bakal explore dulu bentar kalem-kalem loh kok ada cahaya itu siapa ya Bang Hayo kagak tau temen-temen ya elah ternyata si adik Tiger alamak itu sayap apa boy oh ini Cyborg wow GG Gaming kayak Gundam yaudah kalau gitu C4 eh C4 dong si Forma Bom maksudnya Resv4 nah coba aja hajar ayo berubah berubah buruan oi ya ampun logi ya nah udah bisa berubah dan kita bakal lihat temen-temen apa yang bakal terjadi berubah uh 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 kayak zombie wow alamak keren banget temen-temen buset widih widih Cyborg nya the best temen-temen yaudah kalau gitu temen-temen kalau misalnya masih banyak yang suka Bang Hayo bakal lanjutin lagi Blox Fruit ini dan sekarang Bang Hayo mau turu parah halo oke temen-temen sampai disini dulu videonya dan terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir gue berharap dimanapun kalian berada semoga kalian sehat-sehat saja dan tetap bahagia jangan lupa untuk like and see you in the next video yaudah